BKSDA Provinsi Riau sejak tiga hari terakhir turun ke Kepenghuluan Sungai Rangau, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir untuk memindahkan gajah yang mulai mengganggu pemukiman warga sejak tiga bulan terakhir. BKSDA turun membawa dua gajah penjina untuk memindahkan puluhan gajah yang mengobrak abrik pemukiman warga ke Kepenghuluan Sungai Rangau, Kecamatan Rantau Kopar, Rokan Hilir. Menurut Polhut BKSDA Provinsi Riau, Edy Basuki, pihaknya kesulitan untuk menjinakkan dan memindahkan gajah ke Kepenghuluan Sungai Rangau. Selain jumlahnya yang banyak, gajah tersebut juga sudah merasa nyaman dengan alam di Sungai Rangau, di mana makanan dan air minum untuk mereka tersedia lengkap sehingga sulit dipindahkan. Untuk kondisi alamnya, makanan juga dengan air minumnya, juga tempat mandinya itu sudah cukup tersedia. Jadi bisa kita katakan gajah itu betah di sini. Jadi agak sulit kita untuk menghalau gajah itu keluar dari areal ini. Namun BKSDA Riau berjanji akan berusaha untuk memindahkan gajah agar warga Kepenghuluan Desa Sungai Rangau tidak diganggu kawanan gajah lagi. Dari Kecamatan Rantau Kopar, Rokan Hilir, Junaidi dan Deddy Damudi melaporkan. Terima kasih telah menonton!